salam sahabat youtube ku jumpa lagi dengan saya kali ini saya membuat tema Fatimah menjawab pertanyaan netizen saudara ya sebagai landasan dalam konten pada hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat saudara ketika kita memberitakan Injil ya memang berbagai macam cara ya tetapi caranya tidak boleh cara licik tetapi harus cerdik ya dan lacak caranya juga tidak boleh cara bulus ya atau tipu-tipuan tetapi harus dengan ketulusan ya kabar baik itu harus diberitakan saudara oke untuk pertanyaan yang pertama dari akun Fedora KC ibu maaf mau tanya kalau orang Kristen suami istri meninggal di surga ketemu gak intinya kita di dalam Tuhan mohon penjelasannya ibu terima kasih sebelumnya ibu tetap semangat dalam Tuhan ditunggu jawabannya God bless you oke thank you juga saya untuk pertanyaan dari Fedora KC ya baik saya akan jawab ya dan saudara perlu ketahui bahwa kehidupan yang kekal itu sangat jauh berbeda dengan kehidupan di dunia yang penuh kerusakan dan kedagingan ya kehidupan kekal itu tidak lagi berpikiran seperti manusia yang syarat dengan duniawi dan tidak lagi mempermasalahkan kamu anakku kamu suamiku kamu istriku kamu ayahku kamu ibuku atau kamu saudaraku dan siapapun itu ya tetapi di dalam surga adalah setiap orang yang diselamatkan sudah bukan lagi saling memiliki tetapi semua menjadi milik Tuhan semata ya maka Tuhan Yesus sering katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 kita simak dulu saudara tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya nah itu istimewanya saudara ketika kita sudah percaya di dalam nama Yesus ada kehidupan kekal maka disitu pula kita dimatrekan menjadi anak-anak Allah ya maka ada kata istilah mengatakan kita lebih sayang kepada anak kita tetapi Tuhan lebih sayang kepadanya kan begitu ya artinya apapun yang di dunia ini Tuhanlah yang memiliki dan bukanlah kita begitu ya saudara ya jadi setiap orang yang sudah percaya kepadanya ya kita sudah bukan lagi menjadi budak-budaknya tetapi dalam 1 Petrus 1 mengatakan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal kalau ada yang bertanya misalkan begini ah gak adil dong kalau begitu saya terlalu sayang sama anak saya bagaimana kalau misalnya kita nanti tidak bertemu mungkin bisa saja bertemu saudara ya tetapi disini kita sudah sepenuhnya bukan milik kita sendiri kita tidak saling memiliki tetapi semua kita adalah milik Tuhan apa yang kita lakukan di dalam kerajaan surga itu bukan seperti hanya kita hidup di dunia tetapi kehidupan yang bahkan belum pernah dirasakan tapi yang jelas itu adalah impian semua manusia dimana surga adalah tujuan yang paling utama dalam kehidupan manusia terutama orang yang beragama gitu ya saudara ya ini seperti halnya orang saduki yang sedang bertanya kepada Yesus dia mengatakan pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit siapakah yang menjadi suami perempuan itu sebab ketujuhnya telah beristrikan dia gitu ya jadi si perempuan ini suaminya ada tujuh gitu ya maka dia bertanya nanti kalau misalnya kita sudah di surga misalkan siapa yang akan menjadi istrinya dan siapa yang menjadi suaminya seperti itu ya jadi Yesus menjawab di Markus 12 ayat 24 mengatakan jawab Yesus kepada mereka kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah katanya begitu ya orang yang berpikiran seperti ini biasanya memang orang itu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah makanya dia lebih cenderung ngawur ya pikirannya selalu dengan duniawi syarat dengan keinginan kedagingannya maka surga pun digambarkan seperti kehidupan di dunia begitu ya kita logikanya lebih percaya orang surga lah ya karena apa orang surga lebih tahu isi surga itu seperti apa daripada orang dunia selalu membicarakan surga pasti pikirannya dengan penuh dunia begitu saudara dan orang surga juga berbicara seperti ini saudara sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga ya jadi kalau misalnya ada orang dunia yang tidak terima dengan hal ini ya silakan saja menggosah-sah saja ya kan lagi pula orang tersebut tidak jelas ya kan ketika dia membicarakan surga apakah dia orang dari surga ya ketika dia membicarakan tentang akhirat misalkan apakah dia sudah pernah membuktikan mati dan bangkit lagi kalau belum kalau selamanya menjadi almarhum ya maka itu tidak bisa dipercaya perkataannya ya membicarakan tentang surga seperti apa membicarakan tentang akhirat seperti apa lebih baik kita percaya kepada sang pemegang kunci maut dia yang memiliki hak dan kuasa di dalam akhirat ya jadi dia adalah raja surgawi itu yaitu Yesus Kristus pertanyaan berikutnya dari akun Johan Olano ya yang mengatakan Salom bu mohon maaf kalau mengganggu bu kalau orang yang tidak tahu berbahasa Arab tidak mengerti artinya apa mereka masuk ke surga Jakobus 2 ayat 26 ya sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati bisa dibayangkan saudara ya ada orang Kristen yang selama ini dia membaca kitab tetapi bukan bahasanya sendiri mana bisa dia mengerti ya lalu bagaimana dia bisa mempraktekan imannya itu dikarenakan dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia imani nah ini artinya orang-orang yang merugi saudara kalau ada orang Kristen ketika dia melakukan kamu kok bisa berbuat baik atas dasar perintah siapa anu kata pendeta memang iman itu timbul dari pendengaran saudara ya tetapi yang diinginkan Tuhan itu ketika dia berdoa pun jangan cuma hanya hafalan tetapi Tuhan mau dari dasar hati yang tulus menyampaikan sesuatu ucapan syukur kepada Tuhan mengatakan Tuhan engkau baik Tuhan engkau yang maha dasar terpujilah engkau Tuhan misalkan ya jadi artinya Tuhan itu mau bahwa kita ini bukan saja kebiasaan hanya membaca doa hafalan tetapi Tuhan mau semuanya bisa berdasarkan dengan ketulusan dari dalam hati dan kita ungkapkan seperti itu jadi mengenai bahasa itu sebenarnya sih tidak masalah ya lalu pertanyaan berikutnya dari akun Patas Joy ya Salom Ibu Fatimah ada sebagian berpendapat Yesus naik ke surga hanya berupa rohnya dan kedagingannya tinggal di dunia dalam Alkitab dicatat setelah Yesus bangkit dan hidup kembali dari liang kubur maka Yesus berkata pada Thomas Thomas jika kau belum percaya aku telah bangkit dan hidup kembali rabalah tanganku lalu Thomas merabahnya dan ada kedagingan lalu apa sebenarnya yang terjadi apakah Yesus naik ke surga bukan hanya rohnya saja melainkan utuh dengan fisiknya mohon penjelasannya Ibu biar kami lebih memahaminya padahal ada tertulis di Alkitab Yesus itu Tuhan ya makanya kalau kalau dia cuma hanya manusia ya habis mati dia akan terkubur terkubur di tanah dan dia menjadi bangkai dan selamanya dia akan menjadi almarhum gitu ya tetapi Yesus dia bukanlah manusia melainkan dia adalah firman firman itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia maka ketika dia menggenapi setiap perkataannya dulu dalam nubuatannya dalam perjanjian lama dia akan bangkit ya bangkit artinya benar-benar real dalam fisik bentuk fisiknya pun nyata ya maka seperti halnya dia dikatakan di dalam Matius 28 ya maka kata Yesus kepadanya jangan takut pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan disanalah mereka akan melihat aku gitu ya Matius 28 ayat 16 mengatakan dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu lalu di ayat 18 mengatakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi di ayat 19 mengatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus di ayat 20 mengatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman nah ini proses perjumpaan dengan Yesus dengan murid-muridnya dan disini kita melihat saudara ya di ayat 17 tadi mengatakan mereka menyembahnya jadi orang-orang muridnya disitu menyembah Yesus setelah Yesus mengalami kematian dan mengalami kebangkitan artinya dia bukan lagi seperti yang dilihat dulu ketika dia hidup kalau kita melihat di Matius 28 ayat 3 saudara wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati ketika ada proses kebangkitan itu terjadi ini peristiwa sejarah saudara jadi bukan kitab yang didongengkan oleh siapa tetapi ini adalah sejarah dan peristiwa yang disaksikan oleh orang-orang pada masa itu pada abad pertama jadi ketika ada orang yang menceritakan hal yang lain atau cerita yang berbeda jangan percaya karena itu bukan saksi mata pada sejarah peristiwa waktu itu begitu ya jadi jelas saudara ketika Yesus sudah naik ke surga dia berbeda seperti bukan tubuh kita tetapi yang bangkit itu juga dengan tubuhnya karena tubuhnya di dunia dia juga tidak membutikan setitik noda dia di dalam kemanusiaannya pun dia sudah membuktikan dosa pun tidak didapati oleh siapapun maka dia adalah orang yang suci orang yang kudus orang yang bersarat memiliki hak atau bersandang Immanuel itu yang bisa menyertai manusia dikarenakan Mesias itu memang suci Mesias itu bukan manusia tetapi Mesias itu Tuhan yang datang ke dunia yang akan menobatkan dirinya menjadi Raja bagi atas segala Raja nanti di dalam kehidupan yang kekal begitu saudara ya kalau misalnya mereka mengatakan tidak mungkin Yesus bisa bangkit lagi kalau begitu bangkainya dimana seharusnya bisa membuktikan jadi bukan hanya protes sejarah yang sudah berlalu tetapi tidak pernah mempercaya apa yang sudah tertulis nah itu ya silahkan monggo sah-sah saja setiap orang untuk tidak percaya tetapi kami memiliki dasar iman yang jelas dikarenakan kami percaya bahwa Alkitab adalah kitab suci yang sudah dituliskan oleh penerima firman itu yaitu murid Yesus murid Yesus adalah penerima firman itu dan firman itu adalah Yesus itu sendiri yang berbicara kepada muridnya secara langsung Yesus jika mengatakan aku telah mati namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya dan aku memegang kunci maut yaitu di Wahyu 1 ayat 18 yaitu mengatakan seperti itu artinya Yesus itu bangkit murni dari tubuhnya sekalipun dia tubuhnya juga bangkit tetapi tubuhnya itu bukan lagi tubuh seperti tubuh yang kita bayangkan karena dia adalah firman yang menjadi manusia itu maka tubuhnya bukan seperti tubuh kita dia tubuhnya penuh kemuliaan memang itu dari dulu yang dia sudah gelar walaupun dia dalam diri kemanusiaannya tetapi sisi keilahianya itu tidak bisa dipungkiri tadi di Matthius 28 juga mengatakan bahwa murid-muridnya itu menyembah dia menyembah Yesus tetapi ada sebagian orang sebagian orang ini bukan muridnya Yesus sebagian orang di sekitar itu itu ada yang ragu-ragu tetapi jangankan orang lain Thomas sendiri saja sebagai muridnya itu ragu kalau dia tidak memegang bagian tubuh Yesus itu sendiri maka Yesus memberikan tangannya yang bolong bekas paku itu untuk dipegang oleh Thomas barulah Thomas percaya dan menangis dan sampai hari ini dia mengabarkan Injil bagaimana peristiwa ini benar-benar dicatat oleh mereka para saksi mata dan kita imani sampai sekarang saudara ya jadi sekali lagi saya katakan bahwa Yesus naik ke sorga dia juga dengan tubuh jasmaninya tetapi tubuh jasmaninya itu berbeda dengan tubuh kita yang penuh noda dan dosa maka akan terkubur dan busuk di dalam tanah karena manusia itu dicipta dari tanah maka dia kembali ke tanah tetapi Yesus itu firman yang menjadi manusia firman yang menjadi daging maka berbeda jadi dia tidak kembali kepada tanah dia adalah sang pencipta itu sendiri di Yohannes 1 X 10 mengatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya artinya memang dia yang datang ke dunia ini tidak dikenal oleh kebanyakan orang begitu ya lalu di Yohannes 1 X 11 mengatakan ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya ini bicara tentang apa namanya bangsa yang dipilihnya bangsa kepunyaannya bangsa Israel yang dipilihnya untuk menjadi penantara dimana rencana Tuhan dan juga pernyataan namanya dan kedatangannya itu dikemukakan melalui bangsa Israel tetapi sayangnya banyak orang dari bangsa Yahudi yang justru yang menentang dan tidak mempercayainya nah sekarang pertanyaan berikutnya dari akun bla 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 kalau hal urusan duniawi memang muslim mengakui non muslim rajanya dan penguasanya dikarenakan surga kalian itu di dunia sedangkan bagi kami umat muslim berkeyakinan bahwa dunia adalah ladang umat untuk bercocok tanam setelah itu panennya baru dirasakan di akhirat kelak jadi silahkan saja kalau mau berlomba-lomba mengejar dunia toh itu memang kenikmatan seutuhnya yang kalian miliki di dunia ini pikiran seperti ini dulu saya juga seperti itu sama jadi tidak heran lagi tetapi ternyata di dalam kekristenan justru mengatakan jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya saudara jangan mempermainkan Tuhan itu sangat bahaya justru ini terlihat sangat jauh berbeda ketika saya sudah melihat kebenaran di dalam kekristenan itu harus menanggalkan kemanusiaan lama kita yang dulu yang gemar suka mengkafir-kafirkan orang itu artinya bicara tentang penghakiman dan penghakiman di dalam kekristenan ajaran kristenan itu tidak boleh lalu yang kedua adalah membicarakan mengenai tentang ibadah yang syarat dengan penuh jasmani wajib sunat wajib bersih-bersih badan tetapi tidak dipikirkan masalah rohaninya yang penting secara jasmani bicara kedagingan itu saudara seperti halnya orang selalu ingin melampiaskan nafsunya tetapi tidak diajarkan untuk mengendalikan nafsunya contoh misalkan dalam kekristenan itu laki-laki dan perempuan itu memiliki standar yang sama jadi tidak boleh laki-laki boleh menikahi perempuan empat sementara perempuannya tidak boleh itu tidak begitu ya tetapi memang semuanya sama rata dikarenakan di surga itu tidak memandang laki-laki maupun perempuan tetapi semua di mata Tuhan itu sama dan yang kedua adalah bicara mengenai tentang isi surga isi surga pun tidak bisa kita pikirkan sesuai kedagingan kita artinya yang justru hidup yang syarat dengan penuh kedagingan dan duniawi itu adalah kalian sendiri dan bukan kekristenan selanjutnya bicara mengenai tentang duniawi duniawi itu syarat dengan penuh kemunafikan misalnya kita mau menghadap Tuhan mulutnya sudah wudhu mulut dibersihkan semuanya sudah dicuci bersih semuanya sampai jigongnya sudah bersih tetapi di dalam kekristenan bukan itu bicara tentang rohani itu itu harus benar-benar mulutnya bertobat dari yang tukang rumpi yang biasa perkataan jorok dan menghakimi orang lalu pemikiran kita perkataan kita perbuatan kita pendengaran kita penglihatan kita semuanya harus berkenan di hadapan Tuhan itu harus bersih di hadapan Tuhan jadi bukan hanya just money yang syarat untuk dibersihkan berikutnya saudara di Galatia 6 ayat 8 sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu bahkan terbukti saudara ketika saya di dalam kekristenan ya justru kita harus fokus pada kehidupan yang akan datang jadi tidak lagi fokus pada hal-hal aturan manusia yang cenderung ke hal harfiah saja tapi jangan lupa saudara bahwa kita semua ini masih ada di dalam dunia ini jelas masih membutuhkan fasilitas dunia jadi jangan ingkar itu oke maka sebabnya kita jangan munafik ya karena kita ini masih ada di dalam dunia rohani dan just money kita harus bisa pisahkan dan kita bisa bedakan ya bukan berarti kita orang Kristen ini sembarangan walaupun mungkin kelihatannya tidak menampakkan cara ibadahnya cara berdoanya tidak pernah menampakkan di hadapan manusia yang lainnya tetapi kami adalah orang-orang yang mengenal Tuhan yang kami sembah gembala agung Yesus Kristus adalah sosok teladan sempurna yang mencontohkan kehidupan surgawi jadi ketika dia datang ke dunia menjadi manusia tetapi dalam kehidupannya dalam prakteknya saudara dia tidak menunjukkan keberdosaannya dia justru menunjukkan kekudusannya kesuciannya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa bahkan nabi yang dikatakan sempurna sekalipun tidak mampu untuk mempraktekkan kehidupan seperti hal layaknya yang Yesus lakukan kesengsaraannya itu menunjukkan bahwa pengikutnya harus serta bertobat jadi bukan sembarang dia melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup karena guna untuk menyelamatkan manusia maka sebabnya manusia juga harus memikul salibnya menanggalkan kemanusiaan lamanya dan mengikut Yesus sebagaimana Tuhan teladankan dalam kehidupannya dengan hidup suci dan kudus kemudian saudara sebagai pengikut Kristus kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengubah pola pikiran yang syarat dengan dunia jadi berbeda dengan apa yang dituduhkan oleh saudara kita berada tadi dengan hidup yang mencari perkenaannya jadi bukan asal-asalan untuk menjadi orang Kristen tetapi kita tidak terikat dengan ibadah yang diatur manusia tetapi diajar menyembah dengan roh dan kebenaran nah demikian saudara aku saya sudah menyelesaikan dan saya sudah menjawab pertanyaan netizen apabila ada masih kekurangan biarlah kesempurnaan itu hanya milik Tuhan tetapi kita hanya menyampaikan pesan daripada Alkitab yang selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan dan jangan lupa saudara ya mungkin bagi kalian semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan silahkan di kolom komentar benar-benar dengan pertanyaan ya tulus mencari kebenaran maka akan saya sortir untuk saya buat video seperti sekarang ini untuk menjawab pertanyaan kalian semuanya terima kasih semuanya Tuhan Yesus memberkati kita semua salam selamat menikmati